Uluni Beganak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal. Provinsinya Jambi, perjalanan lebih kurang 2 jam antara provinsi Awan Wadah kami. Cuman sebenarnya tempat kelahiran Uluni bukan di Kuala Tungkal, di kampung seberang Tungkal. Kampungnya Hawaii, Padang Warik pulang, banyak nyamuk. Cuman saja dilihat Uluni orang kota, padahal asli orang desa. Penampilan kota, aslinya desa. 3x3 sama dengan 9, gaya tidak gaya, yang penting penampilan. Penampilannya kota. Uluni dahulu lagi anum, kaisam sulbahri. Sekali tuha, parah pada datuh meringgi. Ibu-ibu itu semalam, banyak yang bunga suka kaya ayu tenteng. Sekali tuha, parah pada ma'lampir. Dimana? Dimana? Nyamannya dimana? Ini make-nya jangan diubah lagi sadangannya dah. Bahagia. Seakan-akan dia berkata, coba dari tadi make-nya ini. Orang sudah nak ampih, hanya ke ini. PHP, pemberi harapan palsu namanya. Orang sudah nak ampih, hanya bagus make-nya. Nasib. Sampai mana ambatku tadi pulang? Hari ini beliau akan menyampaikan tausiah agama seputar Isra wal-Ma'rad Nabi kita Muhammad SAW untuk ayah anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya pulun sampaikan kepada segenap penetia dan pimpinan. terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka pertama memperingati peristiwa yang sangat bersejarah. peristiwa diperjalankan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. kemudian dimeratkan sampai lah pada akhirnya ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa. Pada akhirnya menjemput perintah sembahyang lima waktu. yang asalnya lima puluh waktu. Cuma sebelum turun ke alam dunia, Nabi SAW bertemu dengan Nabi SAW. Nabi SAW bertanya, Nabi SAW bertakun kepada Nabi kita. Apa yang Allah perintahkan kepada pian dan umat pian. Ujar Nabi sembahyang lima puluh kali dalam sehari semalam. Ujar Nabi Musa, umat pian kita sanggup. Kenapa? Sebab? Karena kita hidup di alam dunia sehari semalam waktu cuma dua puluh empat jam. Kalau lima puluh kali sembahyang dibagi rata dua puluh menit sekali sembahyang. Asal dua puluh menit sekali sembahyang. Pada sawat, apa-apa kita. Hanyar hendak memasak, menghidupi kumpur. Belum menggurak banyunya. Azan pulang, mati pulang kumpur kebila makannya. Yang abahnya kayak itu juga. Hanyar menculup silawar, hendak begawi. Nah, belum lagi begawi. Hanyar menculup silawar, hendak begawi. Sekalinya azan pulang, pacul pulang silawarnya. Sembahyang pulang. Imba sembahyang, colop pulang. Silawar penggawian. Azan, pacul pulang. Akhirnya silawar rabit, colop, pacul. Colop, pacul. Ada sawat begawi. Yang kasihan lagi nasib kaum. Kada kau bulik ke rumah. Hanyang ngancing lawang masjid. Jajam berbulik pulang. Dijamin kaum tuha dalam masjid. Ujah Nabi Musa kada kuat. Umat pian kada kuat. Coba minta kurang. Nabi ini sebenarnya sependapat aja awan Nabi Musa. Tapi si Din kada mau langsung menghadap Allah. Karena tadi di perjalanan bersama malaikat Jibril. Si Din minta dulu persetujuan dengan malaikat Jibril. Kayak apa? Usulan Nabi Musa nih. Ini isyarat kepada kita. Sehebat apapun kita. Secerdas apapun kita. Belajarlah. Minta saran awan orang lain. Minta pendapat awan orang yang terdekat dengan kita. Nabi itu paling hebat. Sudah hatta hawa ijil bait Musawarah. Sehingga kepentingan rumah tangga. Nabi berunding kada sembarangan. Kenapa? Karena jersahabat Ali. Mahala kamru'un an musawaratin. Tidak akan terjadi salah menyalahkan. Kalau keputusan diambil hasil musawarah. Ulun suah sudah. Suatu saat diundang ceramah. Tulakai. Duduk besander Ulun Mahadang acara. Sekalinya kada lewas datang mobil sedan dari provinsi Jambi. Ulun ini beganak di kabupaten Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal. Provinsinya Jambi. Perjalanan lebih kurang 2 jam antara provinsi Awan Wadah kami. Cuman sebenarnya tempat kelahiran Ulun ini bukan di Kuala Tungkal. Di kampung seberang Tungkal. Kampungnya Hawaii. Padang Warik pulang. Banyak nyamuk. Cuman saja dilihat Ulun ini orang kota. Padahal asli orang desa. Penampilan kota. Aslinya desa. 3x3 sama dengan 9. Gaya tidak gaya. Yang penting penampilan. Penampilannya kota. Jadi Ulun berpikir. Ini kenapa Kiai yang dari provinsi ini datang. Kalau Sidin sekadar datang. Asal kada mungkin Sidin tuh hak pengasuh punduk. Sidin banyak diperlukan masyarakat. Tapi kalau Sidin ceramah. Kenapa Ulun disuruh ceramah. Amun ceramah berdua-dua. Lebih kada mungkin. Karena kita ini umumnya kada penahanan mendengar ceramah lawas. Kalau mendengari orang memandirakan aib orang. Ketujuhi kita. Tapi kalau ceramah kada tahan. Sejam aja ceramah. Mulai ada yang mengerti jam. Satu tempat mengerti kejam. Ulun kalau ceramah orang mengerti kejam terus. Kada luas lagi. Wabillahi taufik kaya lagi. Bukan pian aja. Nak lakas imbah Ulun. Apalagi imbahnya Ulun. Nak kakak puas pulang. Sekalinya bingung Ulun. Bingung panatia lagi. Keluar masuk masuk keluar. Keluar masuk masuk keluar. Sakanya menggawil dari belakang. Ustadz yang minta maaf. Pian malam ini kada jadi ceramah. Karena ada Kiai dari Jambi. Jari Ulun kada papa. Alhamdulillah. Ulun kawa umpat mendengar. Cuman guru aja kena. Pian membaca doa. Kita pikir Ulun. Kenapa Ulun baca doa. Guru-guru Tuhan banyak. Termasuk guru-guru kami hadir. Cuman pikir hati Ulun. Mungkin panatia ini menjaga perasaan Ulun. Biar Ulun ini jangan tersinggung. Padahal jujur Ulun akui sedikit kada tersinggung. Cuman hati kada nyaman. Orang segagah Ulun kada jadi ceramah. Apa kata dunia. Sekalinya. Sekalinya Ulun bercerita. Kawan Ulun bercerita parah lagi. Jari kawan Ulun di dekat kami parah lagi. Guru ayah katanya. Penceramah datang be-empat. Masing-masing membawa penceramah kada berunding. Tak kumpul be-empat. Tapi penatia kadakala pikir. Nang sikong suruh membaca Al-Quran. Nang kurang bagus suara suruh baca berjanji. Nang sikong suruh ceramah. Nang penuhannya membaca doa. Ulun jawab untung kada belima. Cakap belima pas nang kalima tukang. Bagi nasi bungkus. Baik tujuannya tapi kada berunding. Tiwas manewas. Ada kisah. Orang laki bini. Nang laki ini begawi motong karit. Ada karit seberang sana. Pakai sepida tinjak. Sepidanya ditinggal di muhara jalan. Sidin motong karit ke tengah kabun. Rupanya subuh tu ada ke kanak. Nang macal lewat. Imbah begadang. Malihat ada sepida bersandar di higi jalan. Contannya. Tapi kada dihabisakannya. Bannya aja sebelah. Ban hadapan. Nang sisanya digantungnya ke pohon karit. Nang Tuhani imbah motong karit. Cari sepida ke deda. Mana sepida ku tadi jersidin. Asa disini tadi mandak. Napa kededa. Oh dicuntan maling. Napa jersidin. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun ulun hilang sepida hari ini. Tapi pernah. Engkau titipkan ulun besepida bertahun-tahun lamanya. Ini orang namanya. Nang diingat nekmat. Bukan belak. Ulun berjalanan ke rumah. Tuan guru Kaimu'as. Ya hidin pinandu. Alhamdulillah masyawan ulun. Sekalinya ulun nak bulik ditahan si din. Jersidin abah guru sekumpul bepasan. Hidup ni nang diingat nekmat haja. Jangan mengingat balak. Biar bersyukur hidup. Jangan mengaluh. Malu kita dengan Allah ta'ala amun mengaluh terus. Ini orang namanya ingat nekmat. Balak kan hanya hari ini. Selama ini kan kita besepida. Hanya hari ini kan kita besepida. Kenapa mengaluh. Banyak nekmat sudah. Kita nih batis sakit. Tapi tangan masih sihat. Mata masih pinandu aja di duit. Nang habang awan hijau masih pinandu aja. Nah kenapa kita mengaluh. Nang sakit kan cuman batis. Nang lainkan banyak. Syukur ini matna ada. Jangan mengingat balak. Kita nih kalau dapat balak. Tambah mengaluh. Tambah sulit. Ada kisah. Orang nih bercabut gigi. Beimbay sepuluh orang. Beimbay. Sudah beimbay sepuluh. Seikong bedahulu. Sembilan antri. Sekalinya imbah becabut tadi. Rupanya kesakitan. Pada tahan ma'ariti. Tak kuci yaksidin. Puhur awung kesakitan. Akhirnya dokter beranayai. Dikasai doktor. Disiapkan obat. Hagen tiga hari. Kemudian dijulungi catatan nota. Berapa bayarnya? Dua juta. Jersidin kenapa? Maka dua juta mahalnya bang. Semalam ulun becabut gigi. Sebilah. Dua ratus juga. Ini ulun sebilah aja. Becabut kenapa? Dua juta. Peja doktor tahulah ikam. Kenapa maka dua juta? Karena ikam baku ciak. Karena ikam baku ciak. Pasien gunang sembilan bulikan. Gak ada jadinya becabut gigi. Coba bayangkan. Seikong sembilan. Sembilan orang berapa? Sembilan bila. Sembilan berapa? Dua ratus. Dua ratus kali sembilan berapa? Sejuta lapan ratus. Doktor aja. Ambatmu berapa? Dua ratus. Jumlahnya berapa? Ya dua juta. Makanya kita bila dapat balak. Jangan balak yang diingat. Tapi yang diingat nekmat. Nah sudah Allah beri. Ada mengeluh si din. Alhamdulillah. Jari si din. Sekalinya cari-cari. Ternyata ada tergantung di pohon karit. Dilihat si din. Tidak ada bannya sebelah. Kenapa ya si din? Alhamdulillah. Ya Allah. Kau kirimkan maling yang cukup pengertian. Bacu cuntan kada dihabisakannya. Masih ditinggal di hagin olon. Kan kada mandang nang hilang. Nang disyukurikan masih ada. Akhirnya. Ditorunkan. Sudah diturunkan. Handak dinaiki kada kawa. Kenapa? Karena bannya dia ada sebelah. Terpaksa dipikul. Kenapa jersi din? Ayuhasa pidai kita baga gantian. Semalam ikam ikul aku. Subuh tadi ikam ikul aku. Bulikannya aku mikul ikam pulang. Kada papa aja dengan Tuhan. Orang bersyukur. Tarus hidup. Kena diingat. Nikmat saja kada belak. Sampai ke rumah. Sekalinya binik pulang. Kada dia di rumah. Rupanya binik. Mang bata tapas. Baju di tepi sungai. Rupanya begitu bulik. Baju jung bakul tetapasan. Sekalinya bunil bini pulang. Kada di sebelah. Ayah jenang laki mana? Bunilmu sebelah umanya. Aku disini bata tapas. Takait di sungai. Gugur ke sungai. Ayah jenang bini. Ben sepidapian mana sebelah juga. Nah itu masalahnya jenang laki itu. Kenapa maka tak imbay kita nih. Ini mungkin waktu nikah semalam. Tersalah berjanji. Siap bahagia bersama. Menderita bersama. Imbam tak imbay. Nang laki hilang ben sepidapian sebelah. Nang bini hilang bunil sebelah. Makan siang sama-sama berpikir baik. Nang laki berpikir. Maras bini ulon. Bunil sebelahannya. Napa jadat tangga di sebelah. Maka bini orang tuh bunil sebelahannya. Baik aku mengalah haja nang laki. Sisa sepidap ulon jual ke pasar. Duitnya tukarkan kak bunil bini sebelah. Nang bini berpikir baik juga. Maras laki ku jesiden. Isok motong karit kada besepidap. Bejalan mehiok sidin manggah. Kabila motong karitnya baik. Ulon mengalah jesiden. Sisa bunil sebelah. Ulon jual ke pasar. Duitnya tukarkan ke ban sepidap sebelah. Marah ulon kada bebunil. Asal laki ulon ban sepidanya dua belah. Nyamannya tulak memotong karit pakai sepidap. Sama berpikir baik. Tapi kada berunding. Isok pagi nang bini berhulu ke pasar. Jual bunil tukar ban sepidap sebelah. Nang laki besahan sepidap. Jual sisa sepidap. Tukarkan bunil bini sebelah. Bulik rumah kiti-kitingan sebelah seorang bulan. Makanya Nabi mengajari kepada kita. Selalulah berunding. Setelah dapat persetujuan. Dari malaikat. Maka Nabi menghadap Allah. Dikurangi lima bulik Nabi. Kada menawar lagi. Ampar lima jadinya. Nabi Musa kada sanggup. Belum. Minta kurang aja. Akhirnya berbuli-bulik. Tinggal lima. Nang lima waktu nih kada kawa ditawar lagi. Apapun alasannya. Setuha apapun kita. Sesibuk apapun kita. Seuzur apapun kita. Selama akal masih dalam jasad kita. Selama nyawa masih dalam jasad kita. Maka wajib hukumnya kada kawa. Sembah yang berdiri berduduk. Berduduk kada kawa. Bisul taimbai pacah enam biji berabah. Berabah kada kawa juga belakang sakit. Sudah bersandar isyarat mata. Berisyarat mata kada kawa juga ingat di hati. Di hati kada juga mati. Artinya sembah yang itu sampai ke mati. Kada kawa ditawar. Siapa orang meninggalkan sembah yang sewaktu aja. Karena siksanya ada lima belas macam di dalam hadis. Di antaranya katanya. Kalau kita kada mau sembah yang lima waktu. Karena di alam kubur ada ular mahadang. Ular itu kalaunya mematuk sakitnya cukup. Hagi 60 tahun. Ular itu panjangnya perjalanan satu bulan. Kalau berjalan dari kepalanya bulan rajab. Hanya sampai ke buntut bulan syakban. Kira-kira panjangnya ular itu. Kepalanya di pelabuhan tamban. Buntutnya di higa rumah ayu tinting. Kita ular sambur dua meter aja. Melacong bukan dah. Kenapa ada cekutan ular yang panjang itu. Ular sambur masuk ke kamar anak. Anak guring sibuk kalau kita mempergunakan. Padahal ular sambur belum tentu mematuk. Belum tentu menyebabkan lumbun. Ada mematuknya. Tapi kalau ular yang dikuburan yang panjang sebulan. Pasti mematuk kalau anak kita kada sembah yang. Kadang-kadang kita ini aneh. Ular sambur masuk ke kamar sibuk mengurus anak. Lacong sana, lacong sini. Tapi anak kada sembah yang santai. Ada apa denganmu. Nah ini makanya sembah yang ini harus dijaga. Kita isra'wal mi'erat ini memperingati. Ini lain kada sembah yang diperhatikan. Marahak yang lain kada patik beamal. Tapi sembah yang ini yang panting banget. Karena bila sembah yang dipelihara. Yang lain kena nyaman digawi. Siapa orang mengerjakan sembah yang lima waktu pada waktunya. Cukup syaratnya. Cukup rokonnya. Lima macam kemuliaan. Yang Allah akan berikan. Yang ini akan saya sambung pada episode berikutnya. Yang kedua. Yang kedua. Ini rahasia penceramah. Biar tahun dudik diundang lagi. Begitu. Yang kedua. Yang kita peringat di hari ini adalah. Haul abah guru sekumpul. Ini bahagian. Tanda kecintaan kita kepada orang yang dicintai Allah. Kita kalau memuliakan orang yang mulia. Maka kita akan menjadi mulia. Kita ini handak sampai ke tingkatan mulia. Kayak si din tipis harapan. Ulun ada membaca. Membuka YouTube. Ada guru menerangkan. Abah guru sekumpul ini. Kalau bulan ramadhan 60 kali khatam Al-Quran. Imam Syafi'i gitu juga. Dalam menakibnya 60 kali. Yang kita berapa kali khatam. Bulan ramadhan tipis kita. Makanya si din itu hatinya lembut. Karena hati lembut. Hati lemah. Yang apa saja kebaikan ada di sini. Ibarat tanah itu. Kalau tanah itu lembut. Subur ada. Gembutnya. Yang apa saja ditanam tumbuh. Tanam jagung tumbuh. Jagung bebuah. Kalau ditanam seperti ini. Timbahi kangkung tumbuh. Kadang dihirai tumbuh juga. Kenapa? Karena yang dihirai tadi malam makan sambal. Biji cabai itu. Adalah ini. Behirai keluar bibit cabai. Sepakit dengan pupuknya. Apakah ada looh. Pohon cabai. Langkap. Tanahnya subur. Pupuknya mantap. Pupuk alami. Sepakit. Labat buahnya. Maka kita apabila kekabun orang. Tetap mau pohon lumbuk tuh. Pohon cabai tuh. Bebuah labat. Perlu dipertanyakan. Mungkin dihirai orang. Orang kalau hatinya lembut. Dihina orang. Tidak ada apa-apa. Tidak ada reaksi. Orang hati lembut. Dengan Al-Quran itu. Tidak ada merasa senang. Dimuliakan orang. Tidak pernah susah hati. Orang tidak memuliakan. Kalau kita ini senang. Disanjung orang. Itu namanya orang a'anjungan. Kalau tersinggung. Orang tidak menyanjung. Itu namanya orang perajuan. Bukan wali. Tidak ada. Kalau wali. Tidak ada pernah senang dipuji. Tidak ada pernah susah orang mencaci. Tidak ada orang yang berkabun. Orang yang berkabun. Tidak ada pernah senang hatinya sawit mahal. Dan tidak pernah susah hatinya sawit murah. Apa sebab? Tidak ada berkabun. Untuk apa? Senang sawit mahal. Ungah. Himong banget. Kenapa himong kan? Makabun tidak. Sawit mahal. Masugi orang. Kita ini. Kada bisik batu bara. Pernah tidak himong. Mendengar batu bara naik. Tidak. Pernah tidak sedih kita. Batu bara. Kada turun harga. Kada. Kita kada bisik. Di rumah dia berapi. Kada bisik batu bara. Santai kita. Tidak. Makanya. Orang kalau memuliakan. Orang yang mulia. Kita jadi mulia. Di zaman dulu ada namanya. Sahabat Khalid bin Walid. Sahabat Khalid bin Walid ini. Beperang. Asik beperang. Bekecamuh perang tadi. Kupiah sidin tekipai. Sambil beperang. Sambil mahar kupiah. Mana tetamu. Akhirnya. Sudah habis beperang. Sahabat Khalid bin Walid. Minta tolong awan kekawanan. Sahabat Khalid bin Walid. Pengumuman. Siapa yang ada menemukan kupiah. Hulun tekipai. Tolong ginii mencarii. Sahabat yang lain menggini. Sahabat Khalid bin Walid. Mencariakan kupiah yang tekipai tadi. Jadi. Alhamdulillah tetamu. Disangka sahabat kupiahnya. Bungas banget. Dikira sahabat tadi kupiahnya hanyar. Sekalinya buruknya minta ampun. Sahabat yang lain. Kenapa kupiah buruk ini dipertahankan juga. Bungas. Hujan Sidin perlu ikam ketahui. Kupiah ulun ini kenapa ulun sayangi. Karena ada terselip sehelai rambut Rasulullah SAW. Dalam kupiah ulun ini. Maka kupiah buruk jadi mulia. Kenapa ada yang mulia di dalam kupiah. Ternyata kalau kita memuliakan orang yang mulia. Kita akan menjadi mulia. Kita beimbai. Membaca merhabban awan. Suara yang baik. Suara kita empat baik. Tadi kan merhabban. Tadi kan asrakal kan. Kayak bagus semuanya. Suara kita ini. Padahal beimbai saja. Kumpak yang baik tadi. Kumpak. Beimbai. Suara lagi. Kita sikong-sikong suruh bersuara. Ada yang melacong hayam. Halipopter anak gugur. Kenapa kita jadi baik. Karena bersama orang baik. Maka kalau kita memuliakan orang mulia. Yakinlah. Maka itu ujar Nabi. Akrimul ulama. Fa'innahum warasatul ambiya. Paman akramahum. Pakat akramallaha. Warasulahu. Ujar Nabi. Muliakan ulama. Kenapa? Karena ulama itu. Pewaris para Nabi. Di dalam kitab Nasaihul Ibad. Tanda ulama. Pewaris Nabi itu. Ada dua. Yang pertama. Apabila dipandang. Menularkan manfaat. Hati sejuk. Hati tentram. Bila sidin memandang kita. Tentram hati. Bila kita memandang sidin. Damai hati. Itu tanda ulama warasatul ambiya. Sampai sidin wapat. Gambar sidin saja. Kalau dipandang. Menyenangkan hati. Maka. Bukan di Banjarmasin saja. Kami di Kuala Tungkal. Provinsi Jambi. Daerah Riau. Tembilahan. Dan sekitarnya. Itu orang-orang pengajian rata-rata. Gambar Abah Sekumpul itu ada. Di rumah ulon. Ada gambar Abah Gursa Kumpul. Konal. Bingkainya. Hampir semitir. Mungkin lapan puluh sinti ada. Persegi. Sekalinya ada bus. Bus material. Behilang ke rumah. Pakai mobil pejiru. Sekali melihat gambar itu. Panggilnya supir. Supir aja. Angkat gambar guru itu. Ada Bepadah. Minta apalah banget. Rana ya ulon. Hendak menangati. Awak ceramah kemana-mana. Jangan jadi orang pelit. Jadilah orang pemurah. Ini. Ulon gitu juga. Surban ulon mahal. Baik ulang. Ulon besidakah itu. Yang paling disayangi. Yang paling bagus. Ditanyanya ulon. Ustaz sayanglah surban itu aja. Ulon sayangnya. Nah. Entah ustaz aja. Paksa ulon menjulung. Pala banget ini. Amun hari ini ulon. Tahan bakal lagi kadang julung. Oke. Hehehe. Karena birian si den. Dendak ulon. Sampai menambatku tadi. Hehehe. Sampai mana. Hehehe. Hehehe. Ambilnya. Sekali diambilnya. Ulon berdoa. Jari ulon. Mudahan. Kadat talus. Masuk ke motor nih. Sekalinya pas ukurannya. Caka tahu Ulun Libari lagi sejari Nyaman kadang masuk Di bawahnya Sangking mahabahnya Kenapa begitu dipandang Orang jatuh cinta Handak juga membawa bulik Akhirnya di bawahnya Makanya Ulun melihat Dimana rumah ada gambar sidin Tapi Ulun melihat Di rumah-rumah kawan Ada gambar Ulun Senunuhan ada Senunuhan ada Di simpang jalan sana Berhujan berpanas Pantas ya Ulun Apabila bulan rajab Bulan maulid asam riap dingin Rupanya berhujan berpanas Bepala banget Senunuhan ada Di simpang empat Bepasangan Ini Ulun semalamnya kehujanan Seharian kehujanan Maka kadang pada sihat awak Nah asa kegeringan Kadang sama kita Apa amalannya Nah iya tadi Suka membaca Al-Quran Ternyata orang Kalau hendak hidup Jangan jauh Jangan jauh dari Al-Quran Kalau hendak Rizkinya barakah Jangan jauh dari Al-Quran Jadi Ulun Kalau ditanya orang Kenapa guru Amalan supaya Rizki berkah Hujar Ulun Amalkan Al-Quran Bilanya Betakun pulang Apa amalan guru Supaya laris Berdagang Jerulun Jual yang murah Daripada orang Kalau orang Berjual gula 15.000 Sekilo Jual 7.500 Nah dijamin Laris Ada pulang Nang betakun Minta guru Najak Amalan Supaya Panjang umur Julun Gampang Supaya Panjang umur Amalan Supaya Panjang umur Gampang Jangan pernah Berhenti Bernafas Nah terpanjang Amun ampih Bernafas Mati Makanya Berkah Al-Quran Membuat Sinar keluar Bila dipandang Mesti Menularkan Manfaat Satu Yang kedua Tanda Ulama Warasatul Ambiya Bila Bercakap Menusuk Ke hati Sehingga Mendatangkan Manfaat Kadang-kadang Cakapnya Bercerita Kadang Meluarkan Dalil Bercerita Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Radiyallahu'an Beliau Dalam Sarahan Suatu Saat Bercerita Orang Menangisan Apa Cerita Ujarsidin Ujarsidin Suatu Saat Kita Kelaparan Sudah Kelaparan Ada Bisi Duit Amun Kita Wahini 60 ribu Tulak Tulak Ke pasar Bebelanja Menukar Beres Menukar Sayur Menukar Iwak Sekali Iwak Diparuti Di 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 Uyahi Di Asami Di Sanga Iwak Di Sanga Diguring Sekalinya Hangus Pulang Sudah Hangus Sudah Hangit Diangkat Ditanggung Kucing Pulang Menangisan Orang Sadeh Ada Yang bertanya Kenapa Menangisan Yersidin Itu kan Cuman Cerita Kenapa Maka Menangis Ujanang Jemaah Lain Perlu Pian Ketahui Kenapa Maka Menangis Ujar Yersidin Tuan Guru Ini Bercerita Sindiran Biasanya Orang Hibat Kadang Bercakap Menyindir Haja Istilah Orang Berhari Kacang Landir Dalam Tetudung Orang Menyindir Parak Hidung Tapi Pulang Nang Disindir Pulang Pura-pura Kada Tahu Kenapa Jersidin Kacang Landir Dalam Tetudung Kura-kura Dalam Perahu Walaupun Orang Menyindir Parak Hidung Kita Tetap Pura-pura Kada Tahu Itu Sindiran Apa Jisidin Kita Hidup Di Dunia Lelah Panat Kita Lapah Kita Hidup Di Dunia Amun Puasa Kelaparan Amun Begawi Kapanatan Lelah Lalu Duit Cuman Ada 60 ribu Artinya Umur Kita 60 Tahun Aja Hidup 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 60 Tahun Hal Lelah Kita Berusaha Beamal Sekalinya Umur 60 Tahun Digunakan Hakin Beamal Lalu Kita Dapat Beamal Sekalinya Hangus Pulang Amal Kita Sudah Hangus Kenapa Amal Hangus Karena Kita Suka Menyambati Keburukan Orang Karena Kita Suka Nyambat Keburukan Orang Amal Kita Hangus Lalu Ditanggung Kucing Siapa Kucing Orang Kita Sambeti Sudah Kita Panat Hidup Lapa Hidup Beamal Lapa Sekalinya Pahala Amal Diambil Orang Yang Kita Jelik Jelik Kan Tadi Apakah De Rugi Kita Makanya Menangis Kenapa Cakap Menusuk Kehati Karena Tanda Ulama Warasatul Ambiya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Berjalan Di Satu Tempat Sekalinya Berjalan Tetamu Orang Yang Belum Dapat Hidayah Non Muslim Betamuan Orang Belum Dapat Hidayah Dari Allah Betamuan Sedang Menggali Pekerjaan Tuan Syekh Ini Lewat Dengan Kenderaan Mewah Pakaian Agak Mewah Si Din Punya Dalil Tahadus Bin Nekmah Wa Amma Bin Nekmati Rab Bika Pahadis Jadi Orang Yang Belum Dapat Hidayah Ini Memanggil Tuan Syekh Tuan Syekh Kan Ada Hadis Nabi Sempian Dunia Sijenul Mumin Dunia Ini Kan Penjara Pian Orang Mumin Meknya Pas Jangan Ditambah Lagi Penjara Orang Mumin Tapi Kenapa Maka Pian Nyaman Banget Kenderaan Mewah Pakaian Mewah Hujapang Penjara Ini Apakah Ada Tebalik Hadis Nabi Sempian Hujat Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Perlu Pian Ketahui Semewah Apapun Kami Di Dunia Itu Masih Penjara Dibanding Surga Yang Allah Janjikan Senyaman Apapun Kita Makan Itu Masih Sengsara Kebanyakan Makan Parut Sakit Bahira Kan Sengsara Di akhirat kan Kedada lagi Bekira Makanan Jadi keringat Lebih harum Daripada Minyak Misik Kebanyakan Makan Daging Tinsi Kebanyakan Makan Hundang Galah Kolistrol Kebanyakan Makan Keropok Belinju Asam Murat Kebanyakan Makan Di rumah Orang Bininya Sari Kan Penjara Segagah Apapun Kita Hujurnya Tuh Melihat Di youtube Ada orang Dalam Ayunan Dalam Ayunan Baayun Nya Lagi Haloy Kadalawas Genal Kadalawas Berjalan Besasar Di dinding Kadalawas Menyandang Sangki Berarti Sekolah Tika Kadalawas Besipatuk Isdi Berarti Kadalawas Meninjak Sepida Berarti SMP Kadalawas Bum Bum Pakai Hunda Berarti SMA Kadalawas Besesingot Kuliah Kadalawas Mengikuti Bunga Betatai Pengantin Kadalawas Mendurung Anak Berenak Kadalawas Bulamak Awaknya Kadalawas Batuha Batuha Bahuban Kadalawas Duduk Di kursi Ruda Kadalawas Diimpos Di rumah sakit Kadalawas Menipo Kalau Dimana Nyamannya Dimana Nyaman Kita Dimana Dibanding Surga Berarti Penjara Kalau Ulun Duhulu Lagi Anom Kaisam Sulbahri Gagahnya Sekali Tuhak Parah Pada Datuk Meringgi Ibu Ibu Semalam Banyak Nambung Suka Kayak Ayu Tenteng Sekali Tuhak Parah Pada Malampir Dimana Dimana Nyamannya Dimana Imbah Nikah Bahagia Jepang Penjara Kenapa Bahagia Iya Bahagia Kadang Kekal Imbah Nikah Kemana Nang Bini Kesitu Nang Laki Ada Bepi Pisah Kayak Juli Dan Julita Sampai Terpelisit Bercakap Aku Tak Bisa Hidup Tanpamu Imbah Kawin Mati Aku Hidup Masih Jepang Semalam Bepada Aku Tak Bisa Hidup Tanpamu Tapi Kenapa Bini Mati Maka Hidup Masih Kan Menipu Dunia Amun Imbah Kawin Alhamdulillah Harum Semerbak Haji Diam Tau Jadi Tadi Kayak Ini Nyaman Ulan Cera Maha Harum Semerbak Kamar Itu Harum Semerbak Laki Bau Parfum Kasebelangka Nang Bini Bau Parfum Sedap Malam Nah Ini Meknya Jangan Diubah Lagi Sadangannya Bahagia Seakan Akan Dia Berkata Coba Dari Tadi Mek Kain Orang Sudah Nak Ampe Kain PHP Pemberi Harapan Palsu Orang Sudah Nak Ampe Kain Bagus Sampai Mana Tadi Pulang Laki Bau Parfum Kasebelangka Nang Bini Bau Parfum Sedap Malam Bahagia Minta Ampun Sampai Berkata Seakan Akan Dunia Milik Kita Berdua Itu Kan Cakap Yang Meleset Kalau Dunia Milik Dia Berdua Kita Hendak Hendak Dimana Sangking Bahagia Berjalan Berjalan Ke rumah Mintuh Terpelisit Batis Bini Lakas Menjemba Terputus Putus Tali Capal Hati 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 Sayang Tarai Anak Tiga Cucu Anam Terdang Seranam Bini Mulai Begagalaran Melihat Bini Bungkok Menang Kok Oh Bini Tahu Nawayak Menang Berjalan Jalan Rupanya Laki Bepanau Juga Mana Bahagia Penjara Penjara Pada Akhirnya Kita Meninggal Dunia Tapi Kalau Dalam Surga Abadi Kita Kada Dimakan Umur Kita Di Dunia Semuanya An Anom Makanya Di zaman Nabi Ada Orang Tuhan Betakun Ya Rasulullah Adakah Orang Tuhan Kayak Aku Di Surga Menangis Nabi Tuhan Di Nabi Kira Rata Kayak Orang Umur 35 Yang Satu Kitab Tetamu Rata Kayak Umur Orang 36 Kemudian Rupa Kita Rata Bungas Kayak Nabi Yusuf Nabi Yusuf Gagah Bukan Main Bungas Orangnya Kalau Haji Usuf Banyak Ada Kawan Haji Usuf Minta Maaf Gagah Ulun Suara Kayak Nabi Daud Jari Tangan Kayak Nabi Isha Langkap Ibu 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 Masuk Surga Bungas Pada Bidadari Bidadari Ludahnya Kalau gugur Ke laut Ada Demasin Lagi Laut Dirabutakan Orang Menginom Banyunya Kita Sebungas Apapun Bila Ludah Gugur Ke Banyu Kawan Itu Diludahi Kapu Kapu Ludah Hijau Siapa Menginom Sekalipun Bungas Berarti kita Penjara Di akhirat Nekmat Abadi Akhirnya Mendengar Cakap Menembus Ke hatinya Dapat Hidayah Masuk Islam Makanya Cakap Orang Itu Menembus Ke hati Apa Amalannya Amalannya Ittihadul Qawul Wal Pi'li Bersatu Cakap Dengan Perbuatan Ittihadul Ilmi Wal Amal Abah Guru Sekumpul Ini Ilmu Awan Amal Seimbang Cakap Dengan Perbuatan Seimbang Sidin Menyuruh Jadi Orang Pemurah Sidin Penduluan Sudah Penduluan Terima Dekat Dengan Sidin Bercerita Guru Sekumpul Pemurahnya Sidin Bercakap Duit Dipati Mandak Jangan Dihati Sidin Bercakap Praktik Malam Di Atari Orang Duit Dalam Cerita Muhyib Sidin Ngetahui 450 Juta Isok Habis Dibagi Sidin Hakin Orang Yang Memerlukan Itu Semalaman Ya Sugih Ulun Demini Ada Tetamu Hanya Tetamu Sidin Besi Punduk Pesantren Pesantren Gratis Ulun Siapa Menggajih Gurunya Ulun Pang Sampai 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 Gajian Hari Ini Ulun Belum Ada Duit Hanya Datang Orang Matari Duit Pakai Kardus Supar Mi Ulun Itu Cukup 80 Juta Jadi Malam Dapat Duit 80 Isok Habis Jadi Pikir Ulun Berarti Guru Ini Sugih Satu Malam Sugih Satu Malam Isok Miskin Pulang Ada Ini Cinta Satu Malam Kan Ada Nyanyi Cinta Satu Malam Ini Sugih Satu Malam Dermawannya Ternyata Guru Ini Bersatu Cakap Dengan Perbuatan Jadi Ulun Menurut Dia Karena Orang Mulia Itu Jadi Ulun Sebenarnya Dari Tahun 95 Ulun Meajar Di Punduk Pesantrin Al-Baqiyat Salihat Sepupu Sekali Dengan Tuan Guru Haji Muhammad Bakhit Barabai Namanya Muhammad Ali Bin Syih Abdullah Bensih Datuk Ismail Negara Jadi Ulun Karena Anak Munduk Beretaan Ulun Nak Belajar Jadi Berapa Ada Duit Ulun Berulah Punduk Pesantrin Demini Muridnya 78 Orang Putri Sudah Siap Dua Tingkat Bibinian Lelakian Pulang Rumah Ulun Di Bawah Majlis Atas Ulun Tinggal Atas Jamuran Mengontrol Santri Dari Atas Luting Jadi Duit Semunyian Ke situ Kadang-kadang Ulun Belum Sampai Bulik Ketungkal Duitnya Habis Tersana Belajar Kenapa Orang Mulia Itu Kalau Untuk Agama Jangan Pernah Sayang Itu Sidin Bacakap Sidin Ma'amal Kan Ulun Selalu Bacakap Jangan Pemalar Untuk Agama Berarti Ulun Pemalar Itu Besak Ngomong Namanya Partiknya Ternyata Guru-guru Kita Yang Warah Satul Ambiya Ini Cakap Sesuai Dengan Perbuatan Kita Walaupun Belum Tapi Belajar Makanya Cakapnya Itu Menularkan Manfaat Kalau Kalau Ada Ulama Yang Kaya Abah Gurus Kumpul Kita Mulia Akan Yakinlah Pakat Akram Allah Warasul Maka Sungguh Kita Memuliakan Allah Dan Rasul Nya Inilah Ujian Nabi Inna Minanas Unasan Yad Hulun Naljan Nata Majanan Kainah Ada Kaum Manusia Yang Masuk Surga Gratis Cuma Cuma Kalau Melihat Amal Tipis Orang Biasa Lelakian Walau Kada Beritaan Kalau Bibinian Desar Sudahnya Ujar Siden Bukan Ulun Siden Bapadah Teman Pikir-pikir Kan Aso Bujur Juga Mungkada Jalur Hisap Kita Tipis Harapan Tapi Kalau Jalur Khusus Kayak Apa Haja Lapang Tahadus Bin Nekmah Ulun Tadi Nang Haul Abah Gurus Kumpul Ulun Tersalah Pasang Jadwal Pagi Ahad Ulun Jadwal Dianjir Ujar Nang Kekawanan Pian Menak Masuk Kesekumpul Itu Subuh Ahad Sudah Disitu Maka Menhingkat Diginsel Haja Jadwal Digisir Kemana Atau Dibatalakan Haja Ulun Kan Kedua Membatalakan Kena Kalau Membatalakan Kan Kedicucuk Perjalanan Hidup Abah Guru Kenapa Dibatalakan Malah Luput Ulun Kedua Masuk Bagus Ulun Jangan Membatalakan Pikir Hati Dianjir Tahu Haja Ulun Hendak Kesekumpul Bisa Kena Mudah Jalannya Dianjir Orang Hibat Nah Kita Tawasul Selesai Ulun Azan Zuhur Masih Dintang Jerambah Berita Imbah Zuhur Dari Banjar Masin Menyusur Ke Banjar Baru Masya Allah Banyaknya Ngalih Nyalih Nyalih Disana Padat Menyimpang Kami Kesini Akhirnya Tambus Ada Kau Masuk Lagi Si Tupang Sudah Motor Bagaimana Nah Tapi Ulun Dapat Jalur Khusus Karena Orang Patuh Rilawan Masing-masing Hendak Mantar Hendak Kemana Guru Ternyata Rilawan Dalam Ma'ambili Nampang Pada Ulun Langsung Masuk Nah Bermotor Berkendaraan Orang Banyak Ini Nah Kendaraan Jalan Jalan Langsung Ulun Nah Kemudian Masuk Raudah Ada Talik Nah Berkandang Talik Langsung Diirit Oleh Rilawan Nah Dibisik Masuk Ulun Dapat Di dalam Sap Pertama Kenapa Ada Jalan Khusus Amun Jalan Hisap Tengus Sampai Kita Di akhirat Kalau Jalan Hisap Berat Berat Kita Maka Kita Handak Jaluh Khusus Empat Guru Kita Menuju Surganya Allah Agar Kita Selamat Dari Hisap Makanya Hari Ini Kita Ikutkan Hawul Sidin Agar Kita Dapat Barakah Amin Allahumma Amin Imam Syafi'i Menambahkan Amalan Supaya Dapat Jaluh Khususus Masuk Ke Dalam Surga Ada Empat Macam Yang Ini Akan Saya Sambung Pada Episod Berikutnya Kalau Penasaran Undang Lagi Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by